Intro Ya, laga belum dimulai, fans Kamboja sudah berkeluar-keluar begini Usai satu tau grup dengan Indonesia, katanya tim Garuda begini Lupakan oleh Romeni, ada striker 121 miliar rupiah yang catatkan golnya lebih ganas untuk bela timnas Indonesia Media Belanda puji habis-habisan Janis Raven sebagai gelandang tajam Sosok ayah disorot punya peran ini Simas lengkapnya hanya di kamus bola bersama saya untuk Anda Ya, berbagai komentar fans Kamboja saat mengetahui tim kesayangan satu grup dengan tim nasi Indonesia Di turnamen Piala AFU 19 2024 sudah berbicara banyak tentang tim asuhan Indra Shafri Ya, berdasarkan hasil drawing, tim nasi Indonesia tergabung di grup A bersama dengan tim burles di Kamboja dan Filipina Nantinya hanya juara grup dan juga satu runner-up terbaik berhak lolos melaju ke babak semifinal Diketahui tim nasional Kamboja akan mengawali pertandingan dengan menghadapi Timur Leste pada 17 Juli 2024 Lalu Kamboja bakal bertemu dengan tuan rumah tim nasi Indonesia pada 20 Juli 2024 Pada laga terakhir tim berjuluk Angkor Warrior Senior kemelawan Filipina pada 23 Juli 2024 Mengenai soal lawan-lawan tim Kamboja, tim nasi Indonesia merupakan salah satu lawan yang paling disegami Hal ini karena tim nasi Indonesia jauh lebih berkembang dan bahkan disebut merajai sepak bola Asia Tenggara Setelah mengalahkan 4 kali rivalnya yaitu Vietnam Terlebih lagi tim nasi Indonesia U19 Aswan Indra Shafri belum lama ini juga sudah Mengikuti turnamen Boris Revelo atau Talent Cup 2024 di Perancis beberapa waktu yang lalu Indra Shafri memboyong pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa untuk memperkuat tim nasi Indonesia Main seperti James Raven yang berposisi sebagai striker Namun tak ada nama gelandang andalam Sinteyong di tim nasi senior Marcelino Ferdinand Pelatih asal Sumatera Barat itu memanggil deretan nama-nama pemain yang sebelumnya Memperkuat tim nasi Indonesia di Piala Dunia U17 dan Turnamen Town Cup 2024 untuk menjalani TC Komentar fans Kamboja saat tahu satu grup dengan tim nasi Indonesia di Piala AFF U19 2024 Jadi memang berbagai komentar fans Kamboja mengenai tim satu grup dengan Indonesia Mereka ketar ketir akan pamor tim nasi Indonesia Yang diketahui lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di bawah asuhan Sinteyong Beberapa fans mengatakan bahwa Indonesia menjadi penghalang bagi Kamboja untuk menjadi juara grup Mungkin Kamboja akan menjadi juara kedua yang baik kalau tidak bisa mengalahkan Indonesia Pasti akan nomor dua lagi Kamboja bisa di bawah Indonesia Tetapi saat ini Indonesia lemah di tim nasi U19 Berharap menang atas timor Leste dan Filipina Tapi sulit menang di kandang Filipina Bermainlah sekencang Indonesia dan berani melakukannya di Asia Tenggara Kata para supporter sepak bola Kamboja Belum main memikirkan hasilnya terlebih dahulu Ketika tidak seperti yang diharapkan Banyak analis sepak bola yang keluar untuk memarahi Dan para penggemar akan takut Kata fans Kamboja lainnya PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan Dan muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ole Romeni Yakni Dan Roots Ole Romeni merupakan striker yang dirumorkan menjadi incaran PSSI Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela tim nasi Indonesia Akan tetapi pemain FC Ultra tersebut belum memberikan jawaban Apakah bersedia untuk memperkuat squad Garuda Ole masih belum jelas Kini muncul satu nama Yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasinya Dia adalah Dan Roots Dan Roots merupakan pemain FC Twente yang berposesi sebagai striker dan winger Dia punya catatan lebih ganas ketimbang Romeni Belansi dari catatan transfer market Dan Roots bermain dalam 40 pertandingan di musim kemarin Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 asis Sedangkan Ole Romeni di musim kemarin lebih banyak berkutat dengan cederanya Pemain berusia 24 tahun ini tampil di 18 pertandingan di FC Ultra Dengan sumbangan 1 gol saja Menariknya kini muncul Tanda-tanda bahwa Dan Roots bakal dinaturalisasi Sebab ia pun mengikuti Instagram Fardy Bahdim Yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI Ya diketahui Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok yang berjasa Yang membawa secumlah pemain diaspora Yang akhirnya dinaturalisasi seperti J.I.S.S. Tom Hei sampai yang terbaru adalah Kelvin Verdon Dia pun di Android dikabarkan adalah pemain yang punya keturunan Indonesia Dari kakeknya yang melahir di kota Palembang Lalu kita beralih ke informasi bola selanjutnya Media Belanda puji habis-habisan Janus Raven Pemain muda berbakat keturunan Indonesia Yang sudah resmi menjadi WN Pada tanggal 27 Juni kemarin Bahkan mereka menyebut jika Janus Raven merupakan gelandang tajam Pemuda kelahiran Belanda ini Siap memperkuat tim nasi Indonesia Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan pemain sayap Bersama tim U21 FC Dordeh Pemain baru Indonesia ini mencetak 6 gol Dalam 20 pertandingan pada tahun 2023 Tahun dimana ia menukar SV Nudrop dengan FC Dordeh Tulis media Hak Laden Freightball Kedatangan Janus Raven disambut antusias oleh publik sepak bola Indonesia Mengingat daerah Indonesia mengalir dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta Pemain berusia 18 tahun ini digadang-gadang Menjadi salah satu kekuatan dan harapan baru bagi masa depan tim nasi Indonesia Ternyata Janus Raven bukan sembarang pemain Ini dikarenakan ia merupakan putra dari Bjorn Raven Legenda sepak bola Belanda Yang pernah menjadi rekan setim dari Clarence Seaford di tim U15 Belanda Bjorn Raven sendiri pernah berkary di klub-klub seperti PSV U19 FC Zule dan Ado Den Haag Di FC Dordeh ia mengikuti jejak ayah Bjorn Yang juga punya masa lalu bersama Sheep Hits Tulis media itu lagi Jan Raven mewarisi bakat sepak bola dari sang ayah Ia memulai karirnya di klub Nood Drop sebelum kemudian pindah ke FC Dordeh U21 Di FC Dordeh ia berhasil mencetak 6 gol dalam 20 pertandingan Kemampuan dan potensinya ini pun menarik perhatian Sinteyong pelatih tim Nas Indonesia Pelatih nasional Korea Selatan Sinteyong dari tim nasional dari Sabuk Zamrut Menjadi tertarik pada Raven ketika dia melihatnya selama kunjungan ke Den Haag pada Mei lalu Ketika pertandingan FC Dordeh U21 melawan Ado Den Haag U21 Tim Rafael Serik yang jejaknya kini diikuti oleh Raven Tulis media itu lagi Janus Raven pun dipanggil untuk mengikuti TC Tim Nas Indonesia U19 di Surabaya Sebagai persiapan untuk piala AFF U19 2024 Kedatangan Janus Raven pun diharapkan dapat menambah kekuatan Tim Nas Indonesia U19 Dengan membantunya meraih prestasi di ajang piala AFF U19 2024 Terima kasih telah menonton